Mahmud L. Ali, sementara itu... Pemain yang bukan pemain jelek, tapi untuk memolesti. Trish, ada Zik. Dia kasihkan latihan ulang, bagus, mungkin dianggap menghentikan bola dengan tangan. Nangan bebas bagi Persibah. Patris, sudah lakukan. Namun sayap kerap dibangun oleh Syakir Suleman. Ya, kecepatannya. Ya, dan skill dan speed di 10 meter pertama dan... Ke balik papan sekarang. Patris. Masih Patris. 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 Langsung antara Persibah Balikpapan berhadapan dengan Tristik United. Dan kami sudah bisa kembali lagi mendapatkan gambar dari... Stadion Persibah Balikpapan untuk mengajak Anda kembali. Patris. Masih Persibah menguasai keadaan sekarang. Alfian Habibi. Sekarang kembali Persibah sekarang. Patris. Herkis. Patris. Patris. Masih Patris. Coba dekat kita penalti. Tidak diberikan karena di sana Aldo Barretti tidak mencetup bola. Dan akan tapi... Ini seharusnya menjadi goal ya, bisa dibilang. Tidak ada penjaga gaun, tidak ada... Dan jarak hanya lima... Kalau ada Patris sekarang. Kalau ada di April Hadi. Ada Aslan Habibi sekarang. Pekanan sekarang, Fenty. Pekanan. Atau Patris. Apa, Pak? Apa, Pak? Pasir! Coba lakukan crossing. Semua peluang coba dimiliki oleh Persibah Balikpapan. Eki. Oooooooooooooh... Pekanan... Berubah keadaan menit ke 30 1-0 Tua rumah Persiba Balikpapan Unggul sementara Tepat di menit 30 Babak pertama pemirsa Gargemuruh Stadion Persiba Balikpapan Bagaimana Bung Jasin Anda melihat sebuah gol yang diciptakan Lewat sebuah proses yang apik saya rasa Ya gol ini bisa dibilang Sebenarnya Hanya tinggal ditunggu ya Karena begitu banyak peluang yang mereka miliki Dari begitu banyak Peluang-peluang Dan gol ini hanya tinggal Menunggu waktu dan itu lahir Di menit ke 30 Disaksikan jadi sebuah umpan matang Dari Mahmud Kembali defender Yang telat bisa dibilang Untuk menutup pergerakan Zeko Dan jika ada yang layak Mencetak gol bisa dibilang Zeko Karena dia benar-benar menjadi kapten Menjadi jantung serangan Walaupun pertahanan dari Persiba Jadi sesuai dengan jalannya pertandingan Persiba unggul dengan satu gol Bahkan kita saksikan tadi Seorang yang mengawal Mencoba untuk mengawal Patris adalah Bola pening ataupun bola panjang Patris Menerikan bola panjang ke depan Tapi lagi-lagi akurasinya tidak menemui sasaran Patris Zeko Penyelesa penguasaan bola dari FENKI kali ini Kembali Patris Zeko Tung Jasin Lasana Dalam memberikan analisa Setelah Jedha Wali tekanan sekarang dari Gresik United Terjatuh Gustavo Ciena bukan sebuah pelanggaran Patris Patris Lagi-lagi sebuah Upaya Randy Serga Balik pada Patris Terakhir ini lebih bermain Oportunistis Patris Zeko Berhadang Patris Jangan bebas Kartu kuning bagi Ahmad Sembiring Pemirsa Di menit ke-73 Memang sebuah Hadangan yang Ya mungkin ini adalah Pelanggaran yang berapa kali dilakukan Oleh Ahmad Dan ini sebenarnya pelanggaran Biasa kan Tapi akumulatif Betul sekali Yang membuat Wasis Supanaman mengeluarkan Kartu kuning Kita sastikan Pemirsa Justru para pemain Persiba Terlihat Dapatkan tekanan Secara Mental Kita tertinggal Dan bermain Di kanannya sendiri Bintali melakukan Ketidakcermatan Dalam melakukan Passing Tepat pada sasaran Kayaknya masih ada Oan Hendrawan Di sana Masih 1-2 Sekarang dudukan Ketiga Pertandingan Berjalan dengan tempo Sedikit lambat Pada laga kali ini Di menit-menit awal Persiba Balikpapan Mengenakan kostum berwarna Biru tua Sementara Persela Mengenakan kostum berwarna Biru muda Inilah dia part Pemain Persiba Gangga tadi Kemenangan Dua kali kekalahan Di Papua Serta serangan balik Sayang sekali Tidak maksimal Tidak maksimal Bola berhasil diamankan Kali ini Persiba Balikpapan Mencoba melakukan Sebuah serangan balik Patrick Ziko Kosok Tersep Patrick Ziko Kali ini Membangun Sebuah skema serangan Bagi Persiba Balikpapan Patrick Ziko Buah Kadaan yang merugikan Sebetulnya Sangat jelas Sudah terjebak Dalam posisi offside Posisinya Sebetulnya cukup Gangga mudahan Natali Patrick Ziko Masih Ziko Coba mencari rekannya Dilancarkan oleh Para pemain Persiba Patrick Ziko Bepan sejauh ini Ya Satu tendangan Dari Franky Turnandu Yang Dorongan bagi Tim Beruang Madu Agar bermain Lebih baik pada laga Kali ini Mengingat ini adalah Laga Kandang Ziko Bang Untuk ikut membantu Lini penyerangan Dari Persiba Sudah diambil Oh Tepis aja oleh Koirul Huda Baik sekali reaksi Dari Koirul Huda Ya Sangat berbahaya Arah tendangan Dari Patrick Ziko Kita lihat kembali Dalam tayangan ulang Bagaimana Patrick Ziko Mencoba mencari Jimmy Suparno Ikut membantu Ke belakang kali ini Patrick Ziko Oh Pelatih Persikabu PSS Persmin Persiraja Oh Sebuah tekanan kali Dari Persiba Balikpapan Hampir saja Persiba Masih Persiba Balikpapan kali ini Frankie Patrick Ziko Shooting dari Patrick Ziko Masih mengarah tepat Ke Koirul Huda Ke Koirul Huda Baik sekali pergerakan Pemain asal Kamerun ini Salah satu kreator Dari Lini tengah Persiba Dan memang Juga menjadi Andy Siregan Baik sekali Patrick Ziko Masih Patrick Ziko Sebuah tekanan kali ini Dari Persiba Oh Crossing Reaksi dari Koirul Huda Memang Tidak Kedalam kendali mereka Bu Ngerwin Iya Pressing yang dilakukan oleh Para pemain Persiba Banyak mendapatkan Kesempatan Patrick Ziko Tekanan dari Gustavo mendapatkan Kesempatan Patrick Ziko Terjatuh Patrick Ziko Apa yang terjadi Terjatuh Pemain asal Kamerun ini Di dalam kotak Penalti dari Persela Apakah Wasit Akan memberikan Hadiah penalti Kepada Persiba Balikpapan Kita akan melihat Kembali dalam Tayangan ulang Bagaimana aksi Dari Patrick Ziko Oh Ya Tidak kena Memang Kendangan Kendangan Deddy Indra Ke Patrick Ziko Juga tidak kena Ke bola Sehingga Mungkin Wasit Tidak memberikan Persela tadi Bu Erwin Ketika Kemudian Oleh Franky Turnandu Hanya dua kali Saya catat Dia masih Berhasil selamatkan oleh Horol Horol Huda Ini adalah salah satu peluang Dari Patrick Ziko Bagi Persibabalikpapan Bagi Persibabalikpapan Patrice Ziko Patrice Ziko Sebuah pelanggaran Terhadap Patrice Ziko Anda mungkin memiliki catatan menarik Lepas bagi Persibabalikpapan Sudah diambil Oh Handing Masih mengenai Mister Gawang Sebuah peluang dari Persibabalikpapan Kita akan melihat kembali tadi Bagaimana peluang yang terjadi Seorang Patrice Ziko Memberikan bola pada Yus Arifandi Pisa yang Tandukannya masih Mengenai Mister Gawang dari Koyrul Huda Ya Tengah Sundulan yang Cukup sulit Dila Arif Negalkan Patrice Ziko Persibabalikpapan Patrice Ziko Main dari Empat Bag sejajar Tentu Amat Maulana Putra Patrice Ziko Ambut Al-Ali Kerjasama dengan Patrice Ziko Baik Ambut Al-Ali Sibabalikpapan kali ini Membangun sebuah Skema serangan Secara perlahan Dari lini tengah Penuh Dan unggul Satu-Nol atas Persela Lamongan Patrice Ziko Kontrol dada yang sangat menawan Dari Patrice Ziko Terengginas dalam Mengawal lawannya Patrice Ziko Kembali Mencoba Yus Arifandi Patrice Ziko Akhir bal pertama ini Tekanan tentunya Yang harus diamankan oleh lini Pertahanan persepam Apabila tidak tentunya Ketinggalan Ketinggalan 3-1 Menuju halftime Dan akan menjadi Suatu hal yang sangat sulit Bagi tim tamu Tersepam Kembali Setelah pesan-pesan berikut ini Tentunya 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 Antara Syakir Selamat dan Mahmud Ali Umpan mendasar kali ini Coba dikirimkan Masih ada Ziko di sana Dan Umpan Masuk Patrice Ziko Tentunya Gakakkan keunggulan Persibapan Pertahanan Setelah pesan-pesan baru Melalui sebuah tendangan Karis Yang begitu keras Dari luar Setelah penyelam Ya Gol yang sangat berkelas Proses terjadinya Gol Umpan Kerjasama 1-2 Antara Syakir Sulainan Mahmud El Ali Dan diakhirin Dengan tendangan First time Dari Patrice Ziko Kita lihat Memang Sangat pantas Mendapatkan Gol Patrice Ziko Tanpa dikontrol Pendangan dari jarak jauh luar total penalti dan tidak bisa dijangkau oleh Susanto, prosesnya yang juga tidak kalah bagusnya. Baik, kami jadi kerjasama dengan Sandi Sulayman dengan Mahmud Al-Ali di sektor kiri pertanggungan pertanggungan pertambar. Lagi-lagi, Budi Satri yang menghadapi pergelakan dari dua pemain itu, Bu Herwit. Iya, dua gol yang tercipta oleh pemain-pemain Persiba, semuanya berasal dari umpan dari posisi. Maka kedudukan namun hanya bertahan satu menit. Kembali sebuah build-up play yang begitu manis diakhiri dengan finishing berkelas dari seorang Patrick Zeku dengan inside foot-nya. Melakukan placing terhadap sudut gawang yang tidak dapat digapai oleh Alphonsius. Satu, dua, kembali berbalik unggul persiba-balik papan. Iya, ini menunjukkan betapa lemahnya rusuk kiri dari persepam ya, sehingga umpan track begitu enak sekali diberikan. Dan Patrick Zeku juga tidak ada yang mengawal. Dan ini salah satu... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.